Bab 1476-1480 Bab 1476, Pertemuan Sekelompok lampu melintas di alam kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan kita, kita harus bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lagi. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke dalam, jarak di mana cahaya yang mengalir itu. Dia menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan di sampingnya. Ayei, ayo tingkatkan kecepatan kita. Xiaoyan sedikit mengangguk. Matanya melihat kekedalaman kegelapan saat tinju di lengan bajunya perlahan mengepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya setelah melihatnya pergi lebih cepat. Tunggu, ada aura yang familiar. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba terdiam. Dia mengerutkan kening saat dia melihat kebagian dari dunia kosong di sebelah kirinya. Bang, ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera, sesosok memuntahkan darah dan mundur, jatuh ke sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat saat matanya dengan marah melihat sekelilingnya. Lebih dari sepuluh sosok muncul di sekitarnya sesaat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua sangat kuat, terutama dua tetua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa, tetapi ada tekanan mengerikan yang menyebar dari mereka. Mereka secara mengejutkan adalah dua ahli puncak yang telah mencapai kelas Banseng. Tiga pulau naga besar, kalian benar-benar berani menyerang yang mulia, Kaisar Naga. Ada sekitar tujuh hingga delapan sosok yang dikelilingi oleh sepuluh orang, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada dua wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Jika seseorang memperhatikan mereka dengan hati-hati, mereka adalah Hei King, yang telah membantu Xiaoyan beberapa kali, dan Penatua Zuli, yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Hanya dua orang ini dalam kelompok yang tampak dalam keadaan sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka telah keluar untuk berpatroli. Siapa yang mengira mereka akan mengetahui serangan tiga pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli. Sebelum mereka bisa bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok ini dari tiga pulau naga besar, yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan dua banseng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka di sini. Jelas, pihak lain berencana untuk melenyapkan mereka semua. Hihi, Zuli, tiga raja naga yang agung adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan beberapa palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya untuk menyatukan naga void kuno. Ini benar-benar terlalu naif dari Anda. Seorang pria yang mengenakan baju perang dengan mengejek melirik Zuli dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan perantara banseng. Kamu akan tahu lebih baik daripada aku di hatimu apakah itu palsu. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kita di bawah pemerintahan tiga raja naga yang agung, ekspresi Zuli Muram saat dia mengomentari situasinya. Pria lapis baja tua itu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Dalam suku naga void kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di dalam tiga pulau naga besar. Secara alami, mereka juga mengerti bahwa kaisar naga muda di pulau naga timur memang memiliki garis. Keturunan kerajaan yang sangat murni, tetapi mereka telah diperintah oleh tiga raja naga selama bertahun-tahun, jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani langsung menyerang kaisar naga muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Kian Suan, jangan buang nafasmu dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari pulau naga timur lebih kuat dari yang kami duga. Kita harus segera kembali, seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak saat dia berdiri di samping lelaki tua berarmor itu. Dua bajingan tua, tiga pulau naga besarmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pulau naga timurku. Begitu kaisar naga menjadi lebih kuat, tiga pulau naga besarmu hanya akan menunggu untuk mati. Hei King dengan marah mengutuk. Hei, itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai saat itu tiba. Pria tua berwajah merah itu tertawa dingin. Matanya segera menjadi dingin saat dia melemparkan telapak tangan ke Hei King melintasi ruang kosong. Angin yang menakutkan merobek udara dan dengan cepat menabrak tubuh Hei King dengan kecepatan seperti kilat. Guru, Hei King saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun, tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ban Seng tingkat tinggi. Armor di tubuhnya segera hancur. Seteguk besar darah dimuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lain di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak tahu batasnya. Beraninya kamu mengaum pada pena tua ini. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dengan jijik setelah menyebabkan Hei King memuntahkan darah dan terbang kembali dengan telapak tangan. Keubajingan sialan. Mata Hei King langsung memerah setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membengkak menjadi dua kali ukurannya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Hei King menjadi gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Beraninya kamu. Zuli menjadi marah. Doki yang mengerikan meletus saat dia melemparkan pukulan ke depan. Doki yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga setinggi seribu kaki yang dengan gila-gilaan menyerang pria tua berwajah merah itu. Mengaum. Tubuh pria lapis baja tua itu membengkak saat Zuli menyerang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kondisi pertempuran setengah manusia setengah naga. Dia meraung ke langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa itu. Zuli, kedua kekuatan kita serupa. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang setelah Anda terluka? Penatua itu, yang telah berubah menjadi setengah naga, melangkah di udara kosong. Tubuhnya secara aneh muncul di atas kepala penatua Zuli saat cakar naga besar dengan keras merobek udara. Itu disertai dengan angin yang sangat tajam. Bang, penatua Zuli mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas ini turun dari atas. Sebuah baju besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekitar tubuhnya. Setelah itu, armor itu muncul seperti naga yang marah karena bertabrakan dengan tetua setengah naga itu. Bang, bang, penatua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya saat penatua Zuli melibatkan penatua setengah manusia setengah naga itu dalam pertempuran sengit. Setiap kali dia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan jatuh kembali. Armor di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para prajurit dari tiga suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur itu. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kemarahan sengit segera meletus di mata Hei. King setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Ukulan gila menghantam dua sosok menuju ke arahnya, menyebabkan mereka muntah darah dan terbang kembali. Kakinya menghentak di udara saat tubuhnya melesat ke arah penatua berwajah merah itu dengan kecepatan seperti kilat. Keberadaan seperti semut benar-benar berani menantangku. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ini. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik padat dengan cepat muncul. Dia dengan cepat melemparkan pukulan saat ledakan sonic yang dalam terbentuk di bawah tinjunya dengan keras. Setelah itu, ia bertabrakan dengan Hei King, yang secara eksplosif menembak. Bang! Bang! Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh elder berwajah merah itu hampir tidak bergetar. Dia juga mundur setengah langkah. Di sisi lain, lengan Hei King mengungkapkan pembuluh darah dan mengeluarkan suara, engah, saat menembakkan banyak panah darah. Suara samar tulang retak juga muncul. Tangannya dengan lemah jatuh saat tubuhnya terbang mundur sejauh 10 ribu kaki. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Hei King tetap ditangguhkan di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah hancur oleh pukulan dari lelaki tua berwajah merah itu. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu kemungkinan akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Mata Hei King berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat ini, dia telah terluka parah oleh pria tua berwajah merah itu. Meskipun dia merasa tidak puas di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparkanmu ke makam naga begitu kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untukmu. Ruang di depan Hei King berfluktuasi saat sesepuh berwajah merah muncul. Matanya dingin dan acuh-ta'acuh saat mereka melihat Hei King. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hei King. Kilatan dingin muncul di matanya yang agak keruh. Huo Zan, kaisar naga tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membunuhnya. Penatua Zuli, yang diseret ke kejauhan, merasakan tubuhnya menjadi sedingin es saat melihat situasi Hei King. Matanya merah darah saat dia meraung. Hei, kaisar naga, itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari tiga raja naga, pria tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya dan mengejek. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Hei King, yang berencana mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Dia melanjutkan dengan iba dalam suaranya, kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya, Anda telah memilih pihak yang salah. Hei King menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia meraih bagian atas kepala Hei King dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini milik tiga pulau naga besar, tetapi kamu dapat yakin bahwa banyak orang akan menemanimu. Setidaknya, kamu tidak akan merasa kesepian. Senyum kejam muncul di wajah pria tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan ke bawah dan membentuk lima lubang berdarah di kepala Hei King. Tapi dia tiba-tiba merasakan tangan yang agak sedingin es dengan tenang mendarat di kepalanya saat dia hendak menghancurkan kepala Hei King. Pada saat yang sama, suara lembut perlahan ditransmisikan ke telinganya. Tubuhnya benar-benar diam seperti patung. Katakan padaku, apakah kamu pikir kamu akan bisa menghancurkan kepalanya lebih cepat daripada aku melakukan hal yang sama pada kepalamu? Hei King, yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya setelah mendengar suara lembut yang tidak mengandung kemarahan. Sosok kurus yang familiar muncul di matanya, Xiao, Xiao Yan, Bab 1477. Mata Hei King sangat tercengang saat dia melihat sosok kurus yang muncul di sampingnya, terutama ketika dia melihat tangan sosok itu dengan lembut menekan kepala lelaki tua berwajah merah itu. Kelopak matanya tanpa sadar berkedut. Siapa kamu? Saya Penatua Huo Zhan dari Pulau Naga Utara. Tubuh lelaki tua berwajah merah itu benar-benar diam pada saat ini. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikitpun. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari tangan di kepalanya. Hatinya dengan jelas mengerti bahwa kepalanya akan meledak menjadi sekelompok kabut berdarah jika tangan ini bergetar dengan lembut. Dari mana monster ini berasal? Mengapa saya tidak bisa merasakan pendekatannya? Petik 2. Mata lelaki tua berwajah merah itu terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. Lepaskan tanganmu. Xiao Yan dengan acu-ta'acu melirik pria tua itu dan memberinya perintah. Ekspresi pria tua berwajah merah itu berubah. Dia dengan cepat memutar matanya, aku akan menghitung sampai tiga dan kita akan melepaskannya bersama. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan, bunuh dia. Dia adalah banseng elit dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dariku. Layak untuk menukar hidupku dengan miliknya. Wajah Hei Qing berubah ungu saat dia dengan lembut meraung. Mata lelaki tua berwajah merah itu menjadi dingin. Dia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hei Qing, tetapi dia hanya bisa menekan keinginan membunuh di dalam hatinya saat dia memikirkan orang misterius ini, yang merupakan seseorang yang belum pernah dia temui. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana menurutmu? Baiklah. Xiao Yan tersenyum. Baiklah. Satu, dua, tiga. Penatua berwajah merah bersuka cita. Tiga angka dengan cepat terucap dari mulutnya. Setelah nomor terakhir berbunyi, dia merasakan tangan sedingin es di atas kepalanya benar-benar bergeser. Dia buru-buru melemparkan Hei Qing ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Masalah ini sepenuhnya merupakan masalah suku naga Void kuno kita. Teman, Saya harap Anda tidak ikut campur. Raja naga dari tiga pulau naga besar hanya berjarak dekat. Jika mereka tertarik ke sini, saya pikir akan sangat sulit bagi Anda untuk melarikan diri. Pria berwajah merah itu berhasil melihat dengan jelas orang yang telah melakukan intervensi sebelumnya setelah terbang menjauh. Dia segera terkejut setelah melihat bahwa orang ini masih sangat muda. Suaranya dalam saat dia berbicara. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan pria berwajah merah itu. Dia menurunkan tubuhnya dan membantu Hei Qing berdiri. Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Hei Qing. Dia tertawa, Bagaimana? Itu tidak cukup untuk membunuhku. Hei Qing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang lelaki tua berwajah merah itu dan dengan menyesal berkata, Kamu seharusnya membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah Ban Seng elit. Membunuhnya akan sama dengan memotong daging pulau naga utara. Kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu temukan setiap saat. Suara Hei Qing mengandung perasaan kecewa yang besar. Dari cara dia melihatnya, menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa seorang elit Ban Seng sangat berharga. Huo Zan? Apa yang terjadi? Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh Penatua setengah naga yang bertarung dengan Penatua Zuli. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras. Serangannya tetap sangat kejam saat dia berbicara. Cakar naganya diayunkan dan angin kencang memaksa Penatua Zuli ke dalam keadaan yang agak menyedihkan. Penatua Zuli telah terluka sejak awal, jadi dia tidak dapat mengalahkan pihak lain. Sebuah masalah telah terjadi. Pria tua berwajah merah, yang dipanggil Huo Zan, menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia bisa merasakan tekanan samar dari Xiaoyan. Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Bang, Penatua setengah naga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan dan memaksa Penatua Zuli kembali. Matanya melihat ke atas dan akhirnya mendarat di Xiaoyan. Mata itu segera menyipit saat dia berteriak dengan suara dingin. Teman, mencampuri urusan suku naga void kuno saya di alam kosong ini bukanlah keputusan yang cerdas. Xiaoyan, Penatua Zuli juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Dia melihat sosok manusia di samping Hei King dan juga sangat terkejut. Tapi dia sepertinya mengingat sesuatu saat ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia berkata, Mengapa kamu datang ke sini? Masalahnya di sini bukanlah sesuatu yang bisa anda campur tangan. Bawa Hei King dan pergi. Aku akan melindungimu. Mencoba melarikan diri. Bagaimana bisa begitu mudah? Teman, ini kesempatan terakhirmu. Mata pria tua berwajah merah itu secara bertahap mengungkapkan beberapa ketidakramahan saat dia menatap Xiaoyan dan berbicara. Ban Seng perantara sebenarnya berani bertindak arogan di depanku. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi pria tua berwajah merah berubah drastis saat melihat Xiaoyan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang buru-buru menarik kembali, tapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara sedingin es ditransmisikan melalui udara. Bergerak lagi dan kamu akan mati. Mata lelaki tua berwajah merah itu terkejut ketika dia melihat sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, suaranya yang agak serak perlahan merembes keluar dari sela-sela giginya. Kamu, kamu adalah seorang elit doseng. Pria tua berwajah merah itu bukan satu-satunya yang tercengang oleh serangan Xiaoyan. Bahkan Hei King dan Penatua Zuli benar-benar terkejut saat mereka melihat Xiaoyan bergerak. Mereka tidak dapat pulih. Ketika Xiaoyan telah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia hanya menjadi bintang lima dosun. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melompat dari bintang lima dosun ke doseng. Ini, sial, bagaimana dia bisa mengharapkan seseorang untuk terus hidup. Hei King bergumam tak percaya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya berhasil naik ke puncak perubahan ke-8 dari kelas dosun. Masih ada jarak yang sangat jauh ke kelas banseng. Pada akhirnya, Xiaoyan, yang lebih lemah darinya saat itu, telah melampaui dirinya. Xiaoyan menekankan tangannya ke kepala pria tua berwajah merah itu. Dia melirik wajah merah yang berangsur-angsur menjadi pucat. Setelah itu, jarinya dengan lembut menekan dahil lelaki tua itu. Dengan menekan jari ini, sebuah lubang berdarah akhirnya terbentuk di dahil lelaki tua berwajah merah itu. Aura tubuh lelaki tua itu dengan cepat menjadi lemah. Xiaoyan secara acak menyentuh tubuh pria itu dengan tangannya dan sebuah simbol muncul di dahil pria tua berwajah merah itu, menyegel dokinya. Xiaoyan menyelesaikan semua tindakan ini sebelum meraih pria tua berwajah merah itu untuk bergerak. Dia muncul di samping Hei King dan secara acak melemparkan pria tua itu. Dia tertawa, tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk menangkapnya. Hei King sedikit tumpul saat dia menerima lelaki tua berwajah merah itu, yang kondisinya tidak diketahui. Elit yang kuat dan tak tersentuh banseng di matanya telah menjadi tidak berguna di tangan Xiaoyan. Yan, dalam beberapa menit, orang itu, yang telah bertindak tinggi dan perkasa sebelumnya, tidak berbeda dengan anjing mati. Teguk. Penatua Zuli di samping juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia harus mengalami pertempuran sengit untuk mengalahkan orang ini, namun di tangan Xiaoyan. Orang ini, bagaimana dia berlatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun. Tidak heran dia adalah teman kaisar naga. Dia memang luar biasa. Menarik. Penatua setengah naga di kejauhan itu tercengang karena pemandangan ini. Dia pulih sesaat kemudian dan rasa dingin melonjak dari kakinya ke dalam hatinya. Tangisan keras keluar dari mulutnya dengan tegas. Karena pihak lain dapat menangkap Huo Zhan dengan begitu mudah, orang itu pastilah seorang doseng yang asli. Seorang ahli tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Tetap di belakang hanya akan berbagi nasib yang sama dengan Huo Zhan. Penatua setengah naga adalah yang pertama mundur setelah teriakannya terdengar. Dalam beberapa kilatan, dia telah muncul di tepi kegelapan. Dia perlu melaporkan masalah ini sesegera mungkin. Pada saat itu, secara alami akan ada beberapa ahli dari pulau yang akan menghabisi bocah ini. Xiaoyan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Kalau tidak, mereka mungkin akan memperingatkan musuh. Penatua Zuli buru-buru berteriak sambil merasa terkejut. Dia tidak menyangka orang tua itu akan melarikan diri begitu saja. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk, tapi dia tidak bergerak. Matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri. Sekitar dua menit kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba melintas. Banyak sosok bergegas dari arah itu dan muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan kelompok Yao Ming. Pada saat ini, mereka memegang beberapa orang di tangan mereka. Penatua setengah naga itu, yang telah melarikan diri sebelumnya, juga ada di antara mereka. Haha, orang tua ini benar-benar licik, tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan ban seng belaka. Yao Ming melemparkan penatua setengah naga, yang telah dipukuli hingga pingsan, ke Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan menerima penatua ini dan menyegel dokinya. Setelah itu, dia melemparkan orang ini ke Hei King. Matanya tertuju pada penatua Zuli saat dia tertawa, Ini adalah kepala suku Piton 9 Serene Deep Ground, Yao Ming. Suku Piton 9 Serene Deep Ground. Ekspresi Zuli sedikit berubah setelah mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Yao Ming saat dia berkata, Ada desas-desus bahwa tiga pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerja sama suku lain untuk menangani pulau naga timur kita. Haha, penatua ini tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan tiga pulau naga besar adalah saudaraku yang tidak berguna itu. Namun, saya telah mendapatkan kembali posisi kepala suku saya dari dia. Yao Ming tersenyum dan menjawab, Sekarang, saya telah diundang oleh saudara Xiaoyan. Jika pulau naga timur tidak membenci bantuan ini, suku Piton 9 Tenang Deep Ground saya dapat membantu Anda. Petik 2 Oh, penatua Zuli terkejut mendengar tawaran ini. Matanya mendarat di Xiaoyan. Hanya setelah melihat Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Pulau naga timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Seperti apa situasi pulau naga timur sekarang? Xiaoyan bertanya, penatua Zuli dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suaranya rendah dan dalam, sangat buruk. Tiga pulau naga besar telah mengalir ke seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh kaisar naga sebelum dia benar-benar dapat mencapai puncaknya. Pulau naga timur benar-benar kacau. Kaisar naga telah dikelilingi oleh tiga raja naga. Besar, ekspresi muram muncul di wajah Xiaoyan. Situasi pulau naga timur lebih buruk dari yang dia bayangkan. Pergi, mari kita menuju ke pulau naga timur. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan diperketat. Terlepas dari seberapa kuat ketiga raja naga besar itu, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan begitu saja arus Ziyan. Bab 1478, bertemu Ziyan lagi. Bahkan cahaya menghilang di dalam alam kosong yang gelap. Dunia ini monoton dan kesepian. Pada saat yang sama, itu diganggu dengan banyak bahaya. Kadang-kadang akan ada beberapa aliran spasial kacau yang melonjak yang dapat dengan paksa menghancurkan seorang ahli dosun. Oleh karena itu, selain naga Void Kuno, yang berspesialisasi dalam kekuatan spasial, jarang ada manusia atau ahli dari ras lain yang memasuki alam kosong. Tentu saja, tempat semacam ini mungkin benar-benar terpencil dan sepi bagi orang lain, tapi itu cukup bermanfaat bagi suku naga Void Kuno. Aliran spasial kacau di tempat ini tidak hanya mampu melatih kontrol mereka atas kekuatan spasial, tetapi mereka juga mampu menggunakan kekuatan sobek aliran kacau untuk melatih tubuh fisik mereka yang sangat kuat. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul dari dalam ketiadaan. Jika seseorang melihat ke arah cahaya, dia akan melihat sebuah pulau yang sangat besar tergantung dalam kehampaan. Bang-bang, ledakan energi yang sangat intens terus dipancarkan dari pulau besar itu. Gelombang demi gelombang serangan energi liar dan kekerasan mulai menyapu ke segala arah dari pulau seperti badai. Segala sesuatu dalam jarak seratus ribu kaki dari pulau itu benar-benar hancur. Ada cukup banyak orang yang menunggu dengan serius di ruang kosong di sekitar pulau itu. Mata tajam menyapu seluruh pulau. Siapapun yang mencoba untuk keluar dari pulau akan dihancurkan dengan keras oleh badai seperti serangan. Pasukan ini telah membentuk jaring kedap udara yang benar-benar mengelilingi pulau. 20 orang berlama-lama di tempat tertentu di atas pulau. Mata mereka terus menyapu kelompok ini di tengah. Seorang pria kuat yang tampak dingin dan tegas sedang duduk di tengah kelompok. Aura orang ini cukup kuat. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Hei King. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan kesembilan dari kelas dosun. Suosh! Pria besar ini menatap tajam ke pulau di bawah. Tiba-tiba, telinganya sedikit bergerak saat matanya berputar di sekitar ruang kosong di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri saat dia berteriak keras. Hati-hati, seseorang mendekat. Sekelompok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam kegelapan setelah kata terakhirnya terdengar. Itu muncul tidak jauh dari kelompok dalam beberapa kilatan. Hei King. Mereka berasal dari Pulau Naga Timur. Menyerang. Mata pria besar itu sangat tajam. Dia berhasil mengidentifikasi Hei King dari dalam gugusan lampu dengan pandangan sekilas. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin. Dipahami. Banyak sosok manusia berteriak dengan tertib setelah mendengar teriakannya. Banyak pilar cahaya energi yang kuat ditembakkan. Serangan gabungan mereka memberi mereka momentum yang sangat kuat. Bang. Namun, suara samar dipancarkan saat pilar cahaya ini mendekati gugusan lampu. Semua orang ngeri melihat banyak pilar cahaya itu meledak dengan keras. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan yang tidak dapat dilawan melonjak keluar dari ruang kosong dan dengan keras menghantam tubuh mereka. Guru. Serangan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan pemusnah bagi para pejuang dari tiga pulau naga besar ini. Armor pada banyak prajurit itu hancur menjadi debu. Selain pria besar, yang telah mencapai puncak perubahan kesembilan dari kelas Dozun, orang-orang yang tersisa jatuh ke pulau naga di bawah. Bajingan. Siapa kamu sebenarnya? Mata pria besar itu terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka runtuh dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mengeluarkan raungan rendah. Lampu yang mengalir perlahan menghilang tidak jauh di depan pria besar itu. Xiao Yan melangkah keluar dari dalam cahaya. Matanya tidak berhenti pada pria besar di depannya. Sebaliknya, mereka menyapu pulau naga di bawah. Pada saat ini, pulau naga timur dipenuhi dengan lubang. Pertempuran yang sangat intens meletus di semua tempat. Energi liar dan kekerasan menyebabkan seluruh pulau menjadi jauh lebih redup. Meskipun pulau naga berada dalam kekacauan total, Xiao Yan dapat melihat bahwa garis pertahanan pulau naga timur telah menyusut dari wilayah luar ke Aula Naga Pusat. Lokasi itu berada di tengah pulau naga timur. Dengan kata lain, selain wilayah di sekitar Aula Naga, hampir dua pertiga dari pulau naga timur telah ditangkap oleh tiga pulau naga besar. Situasi ini cukup buruk. Dimana Xi Yan, mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan tanda-tanda Xi Yan. Dia mengerutkan kening dan baru saja mengajukan pertanyaan ketika riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini. Dia mengangkat kepalanya dan mencari sumber fluktuasi energi ini. Dia menemukan cahaya seperti matahari yang terang tergantung di tempat itu. Itu mungkin untuk samar-samar melihat beberapa sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah setiap pertukaran, gelombang badai energi yang menakutkan akan menyapu. Jika mereka tidak jauh dari pulau naga, gelombang sisa ini akan benar-benar menghancurkan pulau naga timur. Mata Xi Yan menatap lingkaran cahaya dengan saksama. Api perlahan melonjak ke kedua matanya, memungkinkan tatapannya menembus cahaya dan menangkap semua yang ada di dalamnya. Unggung yang agak familiar dengan rambut ungu panjang yang memancarkan pesona samar adalah yang pertama tercetak di hadapannya. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap akrab itu selain Xi Yan? Namun, penampilannya saat ini bukan lagi seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia telah menjadi kecantikan yang luar biasa. Sosoknya yang tinggi terbungkus dalam baju besi yang pas dengan bentuk emas gelap. Armor itu tidak besar. Itu menekan tubuhnya yang indah dan proporsional, menguraikan lekuk tubuhnya yang indah dan seksi. Godaan samar menyembunyikan rasa dingin yang menusuk tulang. Gadis kecil dari waktu itu telah menjadi wanita yang begitu memikat dan mempesona. Wajah cantik itu mengandung aura dingin tambahan karena alisnya terangkat sedikit. Meskipun dia masih muda, adalah mungkin untuk melihat aura samar otoritas di antara alis tipisnya. Begitu dia benar-benar dewasa, sikap bangsawannya sebagai kaisar naga dari suku naga Void Kuno akan menakuti siapapun yang melihatnya. Di sisi berlawanan dari Xi Yan berdiri tiga sosok. Mereka bertiga memiliki penampilan setengah baya. Setiap tindakan yang mereka lakukan mendominasi, mengungkapkan sifat ganas dan sombong mereka. Itu adalah tiga raja naga yang hebat, iya. Mata Xiao Yan terkunci pada ketiga sosok itu. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan yang melampaui Yao Ming. Dengan kata lain, ketiga orang itu, paling tidak, adalah bintang tiga doseng. Xi Yan memegang tombak emas gelap panjang yang lebih tinggi dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam bola cahaya. Tombak itu menari dan memancarkan kilau emas yang mencolok. Itu berhasil mencegah tiga raja naga besar mendapatkan keuntungan. Kekuatan bertarungnya benar-benar dilepaskan. Tampaknya konstitusi naga phoenixnya menyebabkan kekuatannya melambung. Dibandingkan dengan Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar bisa digambarkan telah mencapai puncak dalam satu langkah. Selain itu, puncak ini bahkan lebih tinggi dari Xiao Yan. Naga phoenix memiliki kekuatan garis keturunan naga void kuno dan phoenix surga. Itu adalah penguasa sejati dunia Magical Beast. Ketika naga phoenix benar-benar mencapai puncaknya, keberadaan mengerikan ini tidak perlu merasa takut bahkan ketika menghadapi Dodi yang legendaris. Namun, itu di masa depan. Hanya dalam waktu singkat sejak Xi Yan menjadi naga phoenix. Meskipun kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi tiga raja naga besar ini, yang jauh lebih berpengalaman daripada dia. Jelas bahwa perlawanan keras kepala ini tidak bisa bertahan lama. Kamu mencari kematian, mengaum. Sementara Xiao Yan menjadi linglung karena pertempuran di kejauhan, pria besar dari sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dibangunkan oleh raungan naga. Dia melemparkan telapak tangan ke depan. Pria besar itu, yang tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang, meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Orang ini mengirim pesan. Banyak tiga ahli pulau naga yang hebat sedang bergegas. Penatua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi ke aola naga dulu. Mata Xiao Yan berkedip. Dia memang melihat banyak sosok bergegas ke arah ini. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin jalan ke aola naga. Yao Ming dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Huff. Blokir mereka. Pulau naga mengeluarkan banyak tangisan keras sementara kelompok Xiao Yan bergerak. Ada banyak tiga ahli pulau naga besar di depan yang mencoba untuk memblokir kelompok Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat penghalang ini terbentuk. Dou Qi di dalam tubuhnya beredar hingga batasnya. Dia melebarkan mulutnya dan lautan api dimuntahkan. Suhu mereka yang sangat tinggi menyebabkan ekspresi beberapa elit Ban Seng berubah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatan api surgawinya berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Lautan api telah menyebar hanya dengan melebarkan mulutnya. Jika ini di masa lalu, dia akan mengalami kesulitan menciptakan kekuatan yang begitu besar bahkan jika dia telah menguras semua dou Qi di dalam tubuhnya. Dari mana kalian bajingan? Kamu berani campur tangan dalam rencana tiga pulau naga besar kita. Xiao Yan melambaikan tangannya saat lautan api memblokir serangan. Sebuah penghalang api mengelilingi kelompoknya sebelum mereka dengan cepat menyerbu melalui lautan api. Mereka telah muncul di udara di atas aula naga dalam beberapa kilatan. Teriakan ledakan seperti guntur terdengar saat Xiao Yan muncul di atas aula naga. Segera, seorang pria berwajah hitam besar dengan tubuh seperti kera raksasa muncul. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia melemparkan pukulan ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan udara dalam jarak seribu kaki benar-benar lenyap dalam sekejap. Xiao Yan, hati-hati. Dia adalah komandan pertama pulau naga barat, Suan Mo. Dia memiliki kekuatan bintang dua doseng. Ekspresi Zuli sedikit berubah saat melihat pria berwajah hitam besar itu. Dia buru-buru berteriak dalam prosesnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut mengantarkan semua orang ke aula naga di bawah sebelum dia membalikkan tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa emas yang tidak kalah dengan pihak lain dalam sekejap mata. Setelah itu, dia melemparkan pukulan dan bertabrakan langsung dengan Suan Mo di depan banyak pasang mata yang terkejut. Enyah. Raungan Xiao Yan yang seperti guntur tiba-tiba meledak di langit saat bentrokan terjadi. Bab 1479, Letusan Pertempuran Besar. Dentang, dua sosok seperti Dewa Iblis yang kuat tiba-tiba bentrok di langit. Suara logam yang tiba-tiba disertai dengan badai yang menakutkan saat tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius seribu kaki dikirim terbang oleh badai. Darah di dalam tubuh mereka mengalir deras dalam prosesnya. Angin meletus dan raksasa cahaya kemasan itu, yang telah diubah Xiao Yan, menjadi sedikit gemetar. Dia mundur selangkah. Pria besar bernama Suan Mo di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah. Setiap langkahnya runtuh kebanyak ruang kosong yang gelap, berat. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Kejutan melintas di wajah Suan Mo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit muram saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat, dan dengan dingin tersenyum. Mata Xiao Yan menyapu Suan Mo. Alisnya juga sedikit merajut. Kekuatan tiga pulau naga besar memang kuat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang sangat kuat. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan tubuh kaca King Kong, tubuhnya yang kuat yang telah disempurnakan oleh banyak harta alam, dan darah esensi Heaven Phoenix, dia tidak akan bisa menang dalam bentrokan fisik sebelumnya. Berat, siapa sebenarnya kamu? Beritahu saya nama Anda. Masalah suku naga void kuno saya bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh orang biasa. Suan Mo menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan dingin Suan Mo. Matanya menyapu ke barat laut. Dua sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Mereka muncul di samping Suan Mo dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, suara sedingin es dengan cepat dipancarkan. Suan Mo, mengapa kamu masih membuang-buang nafas? Serang saja dan tangkap dia. Tiga raja naga besar kemungkinan akan segera menang. Tidak ada yang salah sebelum ini. Dua yang muncul di depan Suan Mo adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning. Keduanya tampak sangat tua, tetapi mata mereka memiliki hawa dingin yang melonjak. Jelas, mereka bukan orang yang berbelas kasih. Mata Xiao Yan sangat serius saat dia mempelajari kedua orang tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai berkedut. Berdasarkan indranya, dia bisa mengatakan bahwa keduanya sedikit lebih kuat dari Suan Mo. Mereka berada di puncak kelas menengah dua bintang doseng. Huff! Apakah Anda bertiga mencoba menggertak wilayah Suan Timur kami karena Anda berpikir bahwa kita tidak punya siapa-siapa? Teriakan marah tiba-tiba dipancarkan dari aula naga segera setelah kedua lelaki tua itu muncul. Xiao Yan merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi saat dua pria tua berambut putih dengan mata tajam yang luar biasa muncul. Xiao Yan, ini adalah tetua pertama dan kedua dari pulau naga timur kita. Zuli buru-buru datang dan menjelaskan kepada Xiao Yan siapa kedua pria tua berambut putih ini. Salam untuk dua sesepuh. Xiao Yan menyeringai setelah mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi dua pria tua yang tersenyum. Teman kecil Xiao Yan tidak perlu begitu sopan. Anda adalah teman kaisar naga. Tentu saja, Anda adalah tamu penting dari pulau naga timur kami. Anda benar-benar membantu kami kali ini. Pulau naga timur saya akan mengingat bantuan ini. Seorang pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Xiao Yan saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah penatua pertama dari pulau naga barat. Dia disebut Zumu dan merupakan bintang dua perantara doseng. Orang tua berjubah kuning itu adalah penatua pertama dari pulau naga selatan. Dia disebut Laisan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Zumu. Zuli dengan lembut memberi tahu Xiao Yan. Kedua orang ini, bersama dengan Xuan Mo, dapat dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi dari tiga pulau naga besar selain dari tiga raja naga besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap pulau naga timur. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hatinya sedikit terguncang. Tiga bintang dua doseng adalah barisan yang tidak bisa diambil oleh vaksi biasa. Suku naga void kuno memang layak menjadi suku terkuat di dunia binatang ajaib. Terlebih lagi, ini adalah situasi di mana mereka telah berpisah. Jika mereka akhirnya bersatu, mereka tidak akan kalah dengan klan Hun, klan Gu, atau vaksi super lainnya. Orang tua Kingsan, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah semuanya berkembang ke tahap ini? Kamu harus sadar bahwa dengan terus melawan, kekuatan pulau naga timur akan benar-benar habis. Penatua pertama berjubah hijau dari pulau naga barat itu memandang lelaki tua itu yang memegang tongkat dan tertawa dingin. Pulau naga timurku tidak akan membiarkanmu pengkhianat, yang telah melupakan aturan suku, untuk melanjutkan, bahkan jika kita harus menghabiskan orang terakhir kita. Penatua pertama pulau naga timur, yang dipanggil sebagai Kingsan, memutar matanya dan berbicara dengan suara samar. Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekuat ini setelah ketiga raja naga menghabisi kaisar nagamu. Penatua pertama Zumu dari pulau naga barat tertawa dan berkata, jika kita menghitung waktu, bala bantuan yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan segera tiba. Pada saat itu, saya yang lama akan melihat bagaimana Anda akan melawan. Petik 2 Orang yang tidak tahu malu Naga Void Kuno dan suku Heaven Demon Phoenix adalah musuh. Anda bahkan telah melupakan kebencian seperti itu. Anda tidak layak menjadi anggota suku dari suku naga Void Kuno. Saat itu, kaisar naga telah menghabiskan upaya untuk merawat kalian semua. Kesadaranmu semuanya telah dimakan oleh anjing. Penatua kedua dari pulau naga timur menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah. Ekspresi kelompok Suanmo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar penatua kedua menyebut kaisar naga. Mereka akhirnya menjawab sesaat kemudian, kaisar naga telah hilang selama ribuan tahun. Kemungkinan dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Adapun suku Heaven Demon Phoenix, kami akan menghabisi mereka setelah kami bersatu. Suku naga Void Kuno telah dipisahkan terlalu lama. Itu harus disatukan sesegera mungkin, namun kalian semua menghalangi penyatuan. Omong kosong apa, kaisar naga adalah orang yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati. Tiga raja naga besar sebagian terkait jika itu, namun anda berani menyatakan penyatuan suku naga Void Kuno. Karena keinginan egois mereka, mereka memisahkan klan naga Kuno saat itu. Tetua pertama King Mu menegur. Xiao Yan di samping memperoleh pemahaman tentang situasi setelah mendengar pertukaran antara kedua belah pihak ini. Semua anggota suku naga Void Kuno menginginkan penyatuan, tetapi mereka semua memiliki ide yang berbeda. Oleh karena itu, ini akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Kamu tidak perlu menunggu anggota suku Heaven Demon Phoenix. Saya kebetulan bertemu mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka berkemas. Xiao Yan tidak ingin memahami perbedaan pendapat dalam suku naga Kuno. Satu-satunya hal yang dia mengerti adalah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Xi Yan. Di sisi lain, dia tidak memiliki kesan yang baik dari tiga raja naga besar. Dia secara alami akan memilih Xi Yan. Dia meraih area di bawah dengan tangannya. Sosok manusia muncul di dalamnya. Itu adalah Qin Huang dari suku Heaven Demon Phoenix. Apa? Kedua belah pihak terkejut setelah mendengar kata-kata Xi Yan. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan melihat Kun Huang, yang dalam keadaan tersegel. Kamu keparat. Beraninya kau merusak rencana tiga pulau. Besar kita. Suan Mo menatap Xi Yan saat dia berteriak dengan marah. Kalian berdua? Kenapa kamu masih membuang-buang nafas dengannya? Serang dan ratakan aula naga ini. Iya. Sesepuh pertama pulau naga barat dan selatan menganggup perlahan setelah mendengar perintah ini. Mulut mereka mengeluarkan raungan naga. Segera setelah itu, ratusan cahaya datang dari jarak dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. Sepuluh orang yang memimpin kelompok ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Banseng. Orang-orang yang tersisa sebagian besar di atas bintang kelima dari kelas Dousun. Mengaum. Banyak auman naga yang dipancarkan dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari tiga pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara angin kencang muncul. Banyak sosok muncul di belakang Xi Yan dengan tertib. Mata mereka dengan kejam menatap sekelompok besar orang di kejauhan. Doki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang saat para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju. Bang. Ledakan energi yang keras dan jernih tiba-tiba dipancarkan di ruang yang jauh sementara kedua belah pihak saling berhadapan. Ledakan tiba-tiba ini juga menghancurkan muka. Banyak aura kuat mulai menyerbu ke langit. Mengenakan biaya, para ahli dari kedua belah pihak tampaknya telah menjadi harimau ganas yang turun gunung dengan auman rendah dan dalam. Mereka semua bergegas ke depan. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran kacau yang intens meletus. Bang. 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 Pertempuran yang meletus menyebabkan seseorang merasa terpesona. Meskipun jumlah ahli dari tiga pulau naga besar jauh lebih besar daripada pulau naga timur, jelas tidak mudah untuk dengan cepat menelan kekuatan tempur pulau naga timur. Oleh karena itu, pertempuran turun ke jalan buntu seperti jungkat-jungkit setelah pertempuran meletus. Bang. Bang. Telapak tangan Xiao Yan mengenai seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun, memaksa ahli tersebut untuk memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia muncul di samping ahli Douzun. Setelah itu, dia meraih tangan Douzun dan menggunakannya sebagai senjata di depan banyak mata yang terkejut. Dia dengan keras menghancurkan puncak Douzun ini menjadi Ban Seng yang elit. Kekuatan menakutkan menyebabkan lengan ahli kelas Douzun puncak ini meledak. Pada saat yang sama, ahli itu menyerang elit Ban Seng sampai Ban Seng memuntahkan darah dan terbang mundur. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim Ban Seng itu terbang. Matanya melihat ke ruang kosong di kejauhan. Medan pertempuran di sana adalah yang paling penting. Hasil akhirnya akan menentukan hasil perang suku naga kuno ini dan akan menentukan pemenang terakhir. Namun, situasi di klaster cahaya itu menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Xi Yan melelahkan. Dia didorong mundur oleh serangan gabungan dari tiga raja naga. Dua tetua, kepala suku Yao Ming akan membantu kalian berdua berurusan dengan Suan Mo dan dua lainnya. Aku akan membantu Xi Yan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat dia menghirup udara dalam-dalam. Mulutnya mengeluarkan raungan keras. Sepasang sayap tulang hijau merah besar menyebar. Blokir dia. Suan Mo dan dua tetua pertama lainnya langsung terkejut saat melihat Xiao Yan bergerak. Sebelum mereka bisa mengejar, Yao Ming dan tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas dan memblokir mereka. Sayap tulang Xiao Yan mengepak saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya bergegas keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan seperti kilat saat dia bergegas menuju medan pertempuran di ruang kosong. Tiga Raja Naga yang hebat, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua. Bab 1480, Tiga Raja Naga Besar. Bang, tombak emas gelap panjang itu seperti naga mengaum yang marah yang memotong busur terang di kekosongan sebelum dengan kejam menabrak tangan seorang pria parubaya dengan mahkota di atas kepalanya. Tangannya telah berubah menjadi cakar. Kekuatan menakutkan menghancurkan sejumlah besar sisik pada cakar naga. Saat tombak panjang itu meninggalkan sosok halus dan cantik itu, sosok lain mulai mendekat dengan cara seperti hantu. Angin telapak tangan yang sangat tajam tanpa ragu dan tanpa ampun menghantam sosok cantik itu. Huff, pemilik sosok cantik itu menyipitkan matanya saat merasakan serangan diam-diam ini. Hidungnya yang tajam mengeluarkan dengusan dingin yang rendah. Dengan goyangan lengannya, tombak panjang itu tampaknya terhubung kerantai karena langsung diayunkan dalam busur yang menggetarkan jiwa, membentuk semibola yang menghantam keras angin palem yang tajam. Kekuatan yang kuat meletus dan keduanya terpaksa terhuyung mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Haha, memang layak menjadi konstitusi naga Phoenix. Kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Petik 2. Serangan mendadak yang gagal ini menyebabkan pria itu tanpa sadar mengeluarkan pujian. Dia tertawa, keponakan Ziyan. Mengapa Anda perlu melanjutkan perlawanan keras kepala ini? Meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, Anda belum dewasa. Anda benar-benar terlalu naif jika Anda berpikir untuk melawan kami bertiga sendirian. Petik 2. Raja Naga Barat, kamu harus berhenti bertingkah di depanku. Kalian bertiga telah mengambil keuntungan dari menghilangnya ayahku untuk memecah suku naga kekosongan kuno, menghasilkan keadaan suku naga kekosongan kuno saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kalian bertiga adalah pendosa dari suku ini. Wajah Ziyan gelap saat hawa dingin menyebar dari mata ungu pucatnya sambil tertawa. Hi, kami bertiga juga memiliki garis keturunan kerajaan. Adalah logis bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai raja. Sejak kapan anak muda sepertimu bisa menegur kami? Seorang pria parubaya yang tampak agak teduh dengan dingin menyatakan. Keponakan Ziyan, kerugian dari konflik internal dalam suku naga kuno sudah terlalu parah. Mengapa kamu tidak bisa mundur selangkah dan menghindari pertempuran ini? Ada seorang pria berjubah kerajaan di antara ketiganya. Orang ini selalu memiliki senyum yang menggantung di wajahnya, memberikan kesan yang baik karena dia selalu terlihat sangat ramah. Namun, hanya mereka yang akrab dengannya yang menyadari bahwa Raja Naga Utara ini adalah yang paling menakutkan di antara tiga raja naga besar. Dia tidak hanya merencanakan banyak hal, tetapi dia juga akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Saran untuk bekerja dengan suku Heaven Demon Phoenix telah dibuat olehnya. Ziyan memelototi Raja Naga Utara dengan sangat tidak suka. Orang ini adalah orang yang akan menikam seseorang dari belakang. Saat itu, dua raja naga lainnya tergoda olehnya untuk berpisah dari suku naga kuno. Ini akhirnya menyebabkan mereka melakukan perpecahan yang sangat merusak suku naga void kuno. Apakah kamu pikir kamu layak memiliki garis keturunan kerajaan naga kuno? Suku naga kuno akan benar-benar tamat jika berakhir di tanganmu. Ziyan merajut alisnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura gelap saat dia dengan dingin berteriak. Raja Naga Utara tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut berkata, Karena keponakan Ziyan sangat keras kepala, aku hanya bisa menangkapmu dengan paksa. Setelah Anda menyaksikan kemakmuran suku naga kuno kami di masa depan, Anda secara alami akan mengerti apa yang saya lakukan sekarang adalah benar. Petik 2 Kita harus menyerang. Jangan terus menunda. Situasinya mungkin akan berubah. Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan ragu sejenak setelah mendengar suara Raja Naga Utara. Setelah itu, mereka menganggup dengan keras. Apakah kamu pikir aku takut padamu hanya karena jumlahmu lebih besar? Wajah Ziyan menjadi suram setelah dia melihat mereka bertiga bersiap untuk menyerang bersama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia mundur. Sepasang sayap Phoenix setinggi seribu kaki menyebar dari punggungnya. Sayap Phoenix itu mengepak dan kekuatan menakutkan muncul dari mereka. Menyerang. Sayap ini menyebabkan Raja Naga Utara mengerutkan kening. Teriakan dingin terdengar dan tubuhnya memimpin dalam bergegas ke depan. Raja Naga Barat dan Selatan mengikuti di belakangnya. Jari musim semi kuning. Palem musim semi kuning. Tubuh mereka baru saja mulai bergerak ketika teriakan ledakan tiba-tiba bergema dari ruang kosong. Jari dan telapak tangan yang besar tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menabrak ketiganya. Siapa kamu pencuri kecil? Beraninya kau ikut campur dalam urusan suku Naga Void Kunoku. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ketiga Raja Naga terkejut. Mereka dengan cepat melambaikan lengan baju mereka dan kekuatan menakutkan melesat dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palem. Ketiganya segera mengalihkan pandangan dingin mereka setelah menghancurkan telapak tangan dan jari. Mata mereka akhirnya berhenti pada sosok kurus yang mengepakkan sepasang sayap tulang hijau merah. Sosok ini tetap melayang di udara tidak jauh dari mereka. Berat, apakah kamu meminta untuk mati? Setelah melihat penyerang mereka, rasa dingin melintas di mata Raja Naga Selatan saat dia berteriak. Xiao Yan, yang mengepakkan sayap Phoenix setinggi seribu kaki, juga terkejut karena sosok ini. Matanya yang cantik meluncur ke atas saat kegembiraan dengan cepat melintas di atasnya. Segera setelah itu, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran saat dia berteriak keras. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak cocok untuk mereka. Tarik sekarang. Dengan kekuatan Xi Yan saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Xiao Yan secara sekilas. Doh Seng bintang satu yang maju. Meskipun kecepatan peningkatan ini sudah cukup mengejutkan, lawan kali ini adalah tiga Raja Naga Besar yang terkenal dari suku Naga Void Kuno. Berapa lama yang kamu butuhkan? Xiao Yan mengabaikan tangisan Xi Yan. Yang dia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan. Dia tahu bahwa Xi Yan sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Jelas? Ini membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan. Xi Yan terkejut setelah mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut mengatupkan giginya sebelum menjawab Xiao Yan. Sepuluh menit. Serahkan mereka padaku. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan dengan lembut menjawab. Kamu. Xi Yan merajut alisnya. Dia melihat punggungnya yang agak kurus. Tiga Raja Naga Besar adalah ahli top di benua itu. Raja Naga Barat dan Selatan semuanya telah menjadi bintang tiga Doh Seng yang maju. Raja Naga Utara itu bahkan lebih kuat. Dia sudah memiliki setengah kaki di bintang keempat kelas Doh Seng. Jika mereka bertiga bekerja sama, bahkan Doh Seng bintang empat awal tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xiao Yan, yang merupakan bintang satu Doh Seng yang maju. Kata-kata yang sombong. Raja Naga Barat dengan dingin mendengus. Seorang ahli kelas Doh Seng bintang satu tingkat lanjut mungkin tampak sangat kuat di mata orang lain, tetapi sulit bagi seseorang dengan kekuatan ini untuk menimbulkan masalah di depan mereka. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan ejekan pihak lain. Kedua tangannya dengan cepat disatukan. Setelah itu, banyak segel tangan yang sangat rumit terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di alisnya mulai bergerak. Jangan berlarut-larut dengannya. Kita bertiga akan menyerang bersama. Raja Naga Utara mengerutkan kening. Diri alaminya yang berhati-hati tidak mau mengambil risiko. Meskipun pihak lain hanyalah Doh Seng bintang satu, dia masih bersikeras bahwa mereka bertiga bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuhnya sebelum berurusan dengan Xi Yan. Raja Naga Barat dan Selatan melengkungkan mulut mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mereka merasa jijik dengan kehatian Raja Naga Utara, tetapi mereka tidak mengatakan apapun atau berdebat dengannya. Ketiga tubuh mereka bergegas keluar pada saat bersamaan. Serangan mematikan yang tajam bersiul ke arah Xi Yan. Chi Chi. Segel yang dibentuk oleh tangan Xi Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya tiba-tiba meletus dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi setinggi seribu kaki yang melilit tubuhnya. Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar setelah segel terbentuk. Riak aneh dan menakutkan meletus dari mulutnya seperti badai. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Mu. Xi Yan jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan tiga Raja Naga Besar. Tidak mungkin baginya untuk bertahan selama lima menit dalam bentrokan langsung. Oleh karena itu, dia telah melepaskan satu-satunya keterampilan dou tingkat tinggi kelas Tian yang telah dialatih, kemarahan ilahi musim semi kuning. Setelah suara aneh keluar dari mulut sosok ilusi besar itu, alam kosong tampaknya langsung menjadi tenang. Sesaat kemudian, ekspresi dari tiga Raja Naga Besar mulai berubah secara bertahap. Mereka telah menemukan serangan gelombang sonic menakutkan yang datang dari segala arah pada saat ini. Serangan spiritual. Hati-hati. Wajah Raja Naga Utara ditutupi dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka Xi Yan akan melepaskan serangan spiritual. Tubuh fisik suku naga Void Kuno mungkin sangat kuat, tetapi mereka tetaplah binatang ajaib. Kekuatan spiritual adalah kelemahan dari Magical Beast. Untungnya, tidak banyak ahli di benua Doki saat ini yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang. Namun, tidak banyak bukan berarti tidak ada. Contohnya adalah Xiao Yan. Bas, alam kosong mulai bergetar pada saat ini. Mari bergandengan tangan. Raja Naga Utara segera merasakan perasaan pusing yang dipancarkan dari kepalanya setelah gelombang sonic ditransmisikan ke telinganya. Dia dengan eksplosif berteriak dan mereka bertiga berkumpul. Serangan sonic yang menakutkan itu telah tiba sebelum mereka dapat sepenuhnya mengedarkan Doki mereka. Kecepatan menyerang yang menakutkan itu telah menyebabkan Xiao Yan menderita kerugian besar sebelumnya. Kali ini, dia telah menangkap tiga Raja Naga yang lengah. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan menakutkan itu. Bang, serangan spiritual dengan cepat tiba dan menghilang dengan cepat. Tubuh ketiga Raja Naga mengeluarkan suara teredam yang dalam saat gelombang sonic menembus tubuh mereka. Guru, tiga tubuh yang kaku membeku sejenak. Kedua wajah Raja Naga Barat dan Selatan segera memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Rasa sakit yang hebat karena diiris oleh pisau terus dipancarkan dari pikiran mereka, menyebabkan mereka mendapatkan dorongan untuk merobek kepala mereka. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu saat kamu masih hidup. Kondisi Raja Naga Utara sedikit lebih baik, tetapi wajahnya juga sedikit pucat. Matanya sangat ganas saat mereka melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh. Wajah serius Xiao Yan menunjukkan seringai saat dia melihat mata setan dari ketiga orang itu. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dia melebarkan mulutnya dan suara samar perlahan dipancarkan. Meledak mata Raja Naga Utara menyusut saat suaranya dipancarkan. Seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Dia menoleh tiba-tiba. Hanya untuk melihat Xiao Yan lain muncul beberapa meter di belakang. Pada saat ini, ada teratai api yang terdiri dari lima warna berbeda di tangan Xiao Yan. Teratai api ini perlahan berputar. Xiao Yan itu mengangkat kepalanya saat mereka menoleh. Dia memberi mereka senyum misterius. Teratai api lima warna yang indah itu meledak seperti kembang api yang indah di tangannya.